Peony Jeep Today pertama kali tahun 2023 dan yes, ini dia Peony Jeep Today Oke guys, jadi itu dia ya ini pekerjaan hari ini tanggal 18 Januari 2023 banyak banget, ini kalau aku lihat-lihat nih di working order-nya guys pengerjaannya adalah servis ganti oli nah ini minggu-minggu yang tepat buat ganti oli sebelum akhir bulan jalan-jalan nih bareng keluarga lagi atau ya sebelum weekend ya ini kalau dari yang aku ngobrol-ngobrol sama omnya jadi dia cerita tuh kalau mobilnya itu ya abis dipakai jalan jauh lalu yaudah lah, servis pertama setelah jalan jauh liburan Desember kemarin dan kita lihat yuk ke bagian sini nih, let's go! Oke, sahabat Jeep, jadi ini mobil yang baru aja dateng kenapa diangkat? ya karena pengen ganti oli jadi ini hawa panasnya kita reduce dulu nih kita buang lah sedikit ya, biar nggak terlalu panas anak-anak pada saat ngerjainnya disini oke, ini kalau bisa dilihat, ini menggunakan mesin 3800cc yang dimana untuk intake-nya sendiri, air intake-nya dia sudah menggunakan open filter dari Mopar kalau kalian lihat tuh, filternya yang biru-biru itu nggak usah diganti guys, cukup disemprot aja untuk maintenance-nya jadi dia sistemnya itu dry filter, tinggal disemprot modelnya sama kayak Ingen Technology ataupun satu lagi ada merek KNN itu juga sama, dia modelnya open filter dan dry filter jadi maintenance-nya gampang, mudah plus hemat biaya otomatis asupan udaranya tuh jauh lebih banyak yang dialirkan ke mesin jadi tenaganya lebih ada, hemat bensin juga iya jadi nggak salah lah boleh kali ini yang open filter model Mopar ada, model Ingen ada, atau KNN juga ada nah, terus di bagian samping ini ada snorkel guys ini snorkel, dia pake IV cuman IV-nya beda style lah, beda model lah ini beda generasi, jadi generasi yang pertama terus kalau udah tinggi ngomong tinggi, ini udah tinggi kurang lebih di 3,5 inch lift kit-nya bisa pake Teraflake ini ada shock-nya, tapi shock-nya yang single dia pake yang Vox di Peony juga ready guys lift kit 3,5 inch kalau mau pake yang single, mau pake Dober Servoir itu juga ada Bumper Poison Spider Bumper Anniversary, tapi dicopot, jadi Stubby ini bannya gede banget bannya pake ukuran 37, 12,5 inch ring 17, pelaknya AFV wah, mantap ini satu lagi nih, dia udah pake MLC Rough Country untuk switch controller jadi dia ada 6 poin, 6 titik yang bisa disambungin-sambungin ini, cakep sih omnya sih ini safety, harganya juga gak mahal, cukup murah dan safety pastinya yaudah yuk, kita ke depan let's go oke, ini ada Jeep GL generasi terakhir nih ya generasi terakhir dari Jeep Wrangler khususnya sebenernya di atasnya dia ada Jeep Gladiator sih cuma kan untuk seri yang model kayak gini tuh seri terakhir dan omnya ini ngambil tipe yang Rubicon 2000 cc-nya dan sudah turbo ini hari ini dia lagi mau install ini ada T-Max Side Step E-Board yang dimana dia tuh punya 4 motor jadi penggeraknya dia emang lebih banyak naik turunnya juga sama ini mobilnya om Agus dia dari Bandung jadi jauh-jauh datang ke Jakarta dia pengen perawatan rutin lah dia bilang, oh mobil udah lama banget nih gak dirawat gitu jadi kita mau perawatan rutin aja dulu bro kalau ganti oli harus ganti filter beda dengan kendaraan motor kalau motornya cuma ganti oli aja ganti filternya jarang tapi kalau mobil Jeep kalau udah ganti oli itu wajib banget ganti nama-nya filter oli biar sekalian lah ya harganya juga gak mahal cuma 250-an ribu kok murah lalu omnya juga pengen tune up dia pengen bersih-bersih lagi pengen dicek-cek lagi biar aman semua lah bawa ke Bandung hawanya tuh udah enak dan gak ada kendala apa-apa gitu ini dia udah pake Aki Optima juga nih serinya tuh yang D31A dia CC-nya gede 975 amperenya dia 65 walaupun si omnya gak nambahin lampu banyak-banyak ya cuma dia pengen kelistrikan pada saat crankingnya itu lebih awal lebih cepet dan pastinya lebih stabil apabila nanti dia mau pake winds kan udah slotnya nih itu bakalan lebih enak lagi tarikannya juga gak bakal bikin mesin jadi bolot plus bikin lampu-lampu jadi redup biasanya kalo akinya kurang bagus nanti si headlamp bakalan gak terlalu terang guys dia terangnya agak redup gitu nah ngomong-ngomong lagi soal tinggi nih tingginya sih sama kayak mobil yang belakang tadi tuh punya pak Mario kalo ini punya om bagus jadi lift kitnya itu kurang lebih dia sama di 3,5 inch tapi yang bikin beda adalah fendernya fendernya tipis banget guys modelnya apa nih bus wakar kayaknya ya cuman ini tipis banget terus udah pake shock dari Fox yang reservoir adjustable kemudian 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 Nah ini satu lagi Jadi ini mobil datang Mau sama Mau cek aja nih Cek mesin Cek kaki-kaki Lihat kalau dari kondisinya Rapih banget Bersih banget Wah aku suka nih Salah satu karakter Owner Jeep Yang suka mobilnya tuh Bersih semua Sampai Dalam-dalamnya Di Itu ya Dikasih Kit kayaknya itu Biar mengkilap Wuh Bersih banget Nah ini juga udah tinggi guys Jadi dia tingginya Kurang lebih sama sih Ini di 3 inch ya 2,5 sampai 3 lah Pairnya Dia pake Teraflake nih Dan untuk shocknya Pake Vox Yang single Wah udah 3 mobil nih Pake shock dari Vox Kira-kira Gimana nih Menurut kalian Vox itu Nyaman gak sih Buat harian Tapi kalau dari Yang mobil udah ada disini Pasti otomatis Nyaman guys Karena Vox ini Karakternya itu dia Soft Lembut Jadi untuk daily Di dalam kota Itu masih enak banget Lalu di bagian Kaki-kakinya Gak terlalu banyak Cuman ada shock steer Dari Tough Dog aja Ini bumper Pake model anniversary Nah yang aku bilang tadi nih Lampu-lampu juga Tambahnya banyak guys Ini ada lampu strobo Ada lampu rigid D series Iya sorry 360 series Terus atas juga kan ada Light bar Dan ini nih Yang aku bilang tadi MLC Rough Country Jadi kalau udah nambah Lampu-lampu Faktor safety itu Di perhitungan banget guys Ini udah ada switcher Di bagian dalemnya Biar Cetek-ceteknya enak Dan Safety lah Seperti yang aku bilang Di video tadi deh Oke Ini aramnya udah ganti Pake aram dari sinergi Ringnya deh Ring 20 Gede Pake kanatimut Hawk Ukurannya itu 35 Jadi 35 Ring 20 Pake lift kit 2,5-3 inch Tingginya segini Oke Ini mobil Om Taufik Jadi Kalau kemarin dia tuh WA saya Hari Sabtu Hari Sabtu dia WA saya Dia ngirim Nginep nih Kata dia gitu Dia ngirimin foto mobil lah Terus dia mau nginep Terus Saya balas Dia lagi dimana om Halimun Halimun Jadi Dia off-road bareng Denny Cagur Ini artis pelawak nih kan Jadi Ya ini Dia ada trouble Di bagian final gear-nya Dia bilang Gear-nya rontok Jadi Gak bisa dibawa balik Akhirnya di Towing lah Kemari Gitu guys Ceritanya Mobil om Taufik Pokoknya om Taufik Banyak banget ceritanya Ilmunya juga banyak Terus pengalamannya juga banyak Banyak banget Aku juga sharing-sharing Ngobrol-ngobrol sama dia Mengenai Spesifikasi mobil jeep Yang enak buat off-road Enak buat harian Ya sambil belajar lah ya Kita juga sama-sama Ini Kalau dari mesinnya Udah lengkap banget Dan Ini mobil pertama Yang bisa nyalain mesin Tanpa Harus colokin Ke kontak Pake remote Karena udah ada Receiver Sama Kuncinya Jadi ya Paten lah Sayang gak bisa kita coba Karena lagi ada Perbaikan di bagian kakinya kan Yaudah Ini guys Ini mobil spesial Kita ke sebelah Let's go Ini ada mobil Om Guntur Triyoga Oh nih Ada yang tau gak Siapa dia nih Ini adalah Artis nih FTV Instagram Centang biru juga Keren Dan terakhirnya Kalau gak ngobrol-ngobrol Om Guntur ini Lagi mempersiapkan Film bioskopnya Layar lebar Dia Mata Iblis namanya Keren kayaknya Jadi horror 3D Pertama kali di Indonesia Tapi kita gak ngomong itu Om Guntur nih Walaupun punya mobil jeep Yang tampilan gahar Sangar kayak gini nih Dia belum pernah Adventure ataupun Overland Tapi kalau kita lihat dulu nih Setup dari Om Guntur Punya mobil Yang pertama Ini lift kitnya udah tinggi Ini kurang lebih sih Harusnya 3,5x juga Karena bannya udah gede Dia pake ban 35 Ring 20 Pelaknya XD series Kalau bannya dipake Toyo Serinya MT Dan udah pake Shock dari King Yang reservoir adjustable Warna biru Wah Keren banget guys Tongkrongannya Samping fender Pake boost walker pocket Ini depan ada IRB Harusnya nih ya Ini ada bumper IRB juga Terus Warren 9,5 CTI Lampu depan Tambahan ada Warren juga Cup mesin Ini DV8 Dan DV8nya Ini bukan yang Cina guys Tapi yang original Nih Lihatnya disini nih Plastiknya Ada tulisan DV8 Mantep Bener ya Saya step Dia pake T-Maxi board Terus atas juga kan ada Roof rack Samping ada doorstep Doorstep atlas Dan kali ini Mobilnya ada bunyi Keretak-keretak guys Jadi kayaknya sih Ini prediksi aku ya Aku belum tanya sama Mas Ariel di bawah Itu ada dari drive shaft Kalau nggak final gear Atau nggak dari cross joinnya juga bisa Dia ada bunyi Keretak-keretak-keretak Nanti kita tanya aja sama Mas Ariel ya Oke Jadi selain itu Dia ada ganti oli juga Ganti filter oli Jadi service rutin lah ya Dia bilang Aduh mobilnya udah Nggak pake Selama 6 bulan nih Waduh Gawat nih Tapi panasin kan Panasin sesekali Dia bilang Gawat nih Mobil jeep Kalau nggak dipanasin tuh PRnya bakalan panjang banget Oke Guys Jadi itu dia Untuk mobil Mobil yang lagi di service Lagi diperbaikin Di peony jeep Dan Terakhir deh Kita closing aja di dalam Let's go Oke guys Jadi itu dia Peony Jeep Today Tanggal 18 Januari 2023 Nah keren-keren kan Mobil yang lagi masuk kemarin tuh Kita lagi service Rutin Kebanyakan tuh ya Lagi service rutin Lagi Ya persiapan buat off-road Gantasinnya buat daily juga Tuh Mantap nih gengs Jadi buat kalian nih Jangan lupa Setelah libulan kemarin Bulan Desember Ya di service dulu lah ya Di cek-cek gitu Cek kaki-kaki gratis kok Cek scan elektrik juga gratis kok Langsung aja ke rukun cumpah kemas Blokan nomor 32 Atau kalian bisa DM Instagram dulu Buat janjian di Add Peony Jeep Atau kalian bisa Whatsapp Telepon kita juga boleh nih Di 0822 11 101 101 Atau kalian mau cek Cek barang-barang kita Di marketplace Boleh juga Ada Tokopedia Bibi Bukalapak Terakhir kita ada di Shopee Dan yaudah Kayaknya itu aja Peony Jeep Today kali ini Aku gak banyak cerita lagi Terima kasih sudah menonton video ini Dari awal sampai akhir Ada si Alvin Dan Satria di belakang kamera Dan mengucapkan terima kasih buat kalian semua Dadah Dari awal sampai akhir Sampai jumpa Sampai jumpa Bay식 Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Oke Sampai jumpa